Halo guys, selamat datang kembali di channel Willy Mekun Hari ini gua khusus aning lagi yang menjadi anime favorit kalian di musim spring 2024 adalah Blue Archive Jadi di episode semaren bisa dibilang lucu banget Jadi disini ada Gehana atau bisa dibilang pasukan lain yang dimana mengincar abydos Makanya disini ada pemimpin namanya Aru, Aru ini agak polos walaupun besar walaupun kuat Tapi kalo udah ngomongin kepolosan dia tuh gak ada obat, bener-bener gak tertolong lah Jadi makanya disini banyak yang bilang kalo dia ini agak lemot Tapi disitulah latak kelucuannya dia, jadi orang banyak yang suka dengan dia Nah makanya kita lihat apa yang akan jadi selanjutnya ketika tahu nanti ada musuh baru juga yang akan menyerang abydos Let's see gitu dan yaudah Tidak menunggu Bermelaga Songke episode baru dari Blue Archive Ya ini sih, let's go Oke tidak menunggu Bermelaga Songke episode 4 dari Blue Archive Let's go Lihat musiknya Berarti masih berlanjut nih urusan soal Aru ya Lihat musiknya Lihat musiknya Lihat musiknya Terima kasih Kepala Ngeri banget Pakhtanya mah begitu sih lu ini sih lu minjol sih lu pinjol lu pinjol gak bayar masuk ke daftar hitam tapi dengan kehadiran aru tuh lucu jadi karakter tuh yang perbeda dengan timnya Bidos gitu lucu lah pokoknya keliatan banget kalau manajemennya tuh juek gitu itu komedinya gitu gue suka bosen gue dengan openingnya tapi lebih air ini gue seneng endingnya sih ya gue suka endingnya sih kalau untuk saat ini geng baju renang bertopi apa lagi nih oh muset gede banget 7.800.000 sekian 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 yen black market hmm 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 yuk let's go wah gila ini penggelapan senjata nih bos ngeri banget emang emang black market gitu yang disini jual-jual senjata-senjata rahasia senjata murah ya kan tapi bagus gitu ya barang-barang aneh apa lagi nih Wuzet 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 Trinity terkaya di kifotos gila ibumi normal sih Oh ini koleksi Peroro Apa itu Oh Iya bener Golektor sesuatu Yang aneh-aneh Peroro Buang-buang Badan keuangan dan kamaran Yang khusus Oh ada yang datang Gue pikir siapa Pinjol nih gue rasa nih Market bank Hmm 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 Ya Jaminan ya Apa itu Motor apa itu Terima kasih Sampai jumpa alohan 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 ya ya lain legga ya lain legga ya 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 Betul 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 Terima kasih telah menonton 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 Tentu Tentu Terima kasih telah menonton Berarti terima menonton Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu 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 Terima kasih telah menonton Tentu 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 kalian ya gitu bisa ngerabok bank itu jadi motivasi lebih taruh dan akhirnya mereka kecipratan duitnya akhirnya mereka dapat duit dari tas itu maksudnya gini pertanyaan gua kenapa mereka nggak ngebalikin lagi ya gua ngerti mungkin mungkin dalam satu sisi mungkin anggapannya ya ya karena nanti kalau kalau misalkan gue balikin lagi ya gue cari mati dong sama aja gue cari mati gitu kan balikin duit lagi ke mereka gitu kesannya seperti itu makanya kan duitnya tinggal ditinggal di tas jadi akhirnya mungkin itu sih yang mungkin membuat duit dengan tasnya itu ditinggalan gitu jadi akhirnya kan si aru yang dapet itu jadi kalau dia tetap lagi ya kalau pun nanti misalnya nih kalau misalkan nanti mereka dilacak gitu kan ternyata abidos yang mencuri ya tinggal ngomong aja kalau gua nggak ngambil tasnya gitu kan orang tasnya udah-udah di gua tinggal di sana gitu kan gitu gue nggak tahu sih itu bakal jadi cita bakal digoreng lagi apa enggak gitu kan cerita itu gitu cuma masalah tas itu gitu kan entah gue juga tidak tahu gitu apakah nanti bakal jadi sebuah masalah besar dengan urusan dengan bank tadi itu gue nggak tahu tapi yang jelas kalau gue lihat dari ceritanya ini gue rasa sih kayaknya nggak perlu dibahas selalu mendalam lagi jadi kayak ya udahlah intinya gue cuma butuh suratnya doang dan tasnya gue tinggal aja dengan duit-duitnya gitu kan seperti itu dan ya udah akhirnya aru kecipratan dan dapat duitnya dan dia bilang kalau diseneng dengan geng renang bertopeng ini gitu kan tapi temen-temennya sampai ah udahlah gue nyerah gue nyerah kalau ngadepin si aru gitu kan terus lalu udah mau ngoparu ya dan akhirnya temennya tadi nyadarin kalau ya itu orang-orang abidos gitu jadi langsung-langsung kaget lagi gitu kan jadi kayak yaudah ya itulah kepulosannya sebuah pulang sama si aru gitu kan yang selalu ditampilin di sama seperti episode kemarin seperti itu ya itu gue nggak tahu ya gue nggak tahu ya apakah nanti jadi masalah besar gitu kan permasalahan duit tadi tapi kalau misalkan karena untungnya sih karena nyamar ya maksudnya karena untungnya dia abidos dan kawan-kawan nyamar pakai topeng jadi kan nggak kelihatan mereka dari mereka siapa dari mana kan nggak kelihatan gitu gue rasa aman aja sih ya udah itu jadi gue dan karena sudah malem banget ya kan jadi episode ini fun-fun gue lucu banget gue suka dengan episode ini seperti gitu ya maksudnya gue suka kalau nggak suka tinggal disek aja dan jangan lupa nge-jentifikasi agar lo tidak akan beri gue dan jangan lupa subscribe biar banyak semangat dalam gue membuat video lainnya dan itu juga jadi gue dan sampai kembali lagi sampai selanjutnya dan bye selamat menikmati